What's up Esco fans, welcome back to Chas Talk Mohamad Arigi, Arigi apa kabar? Baik ya Arigi ini kan dari Kalimantan Selatan, Manjarmasin Ini dulu pertama kali mulai basket, cerita gimana? Mulai basket ya, sebenernya itu bawaan dari keluarga Jadi papa pelatih basket, terus kalau waktu kecil ya Papa ngelatih jadi ikut ke lapangan, ikut main-main lah Akhirnya ya suka main lah, akhirnya jadi Main basket? Iya main basket akhirnya Tapi di Manjarmasin basket tuh kayak gimana sih? Gue belum pernah kesana nih, gue kurang tau scene basketnya tuh disana gimana? Kalau disana ya kak kalau boleh jujur tuh pertandingannya sedikit Terus kayak ya bedalah sama ibu kota gitu kan acara eventnya banyak gitu Sekarang aja sekarang ada KU 10, KU 12, 14 Sekarang mah kalau di Kalimantan mah udah nggak ada kak Bahkan KU 16, 18 aja udah jarang Nggak ada pertandingannya Cuman ada kayak pertandingan SMP, SMA Terus udah banyak Liga Banjarmasinnya gitu Semoga nanti perbasi melihat lah ya kesana untuk bikin ada KU-KU juga Tapi sekarang ini, itu gimana sih bisa nyampe SMA karisma bangsa dari Banjarmasin tuh? Itu gimana ceritanya? Jadi dulu tuh waktu main ke Jurnas 14 di Guadalaukasari Oke Jadi saya Jurnas 14, jadi tuh main ke Jurnas kan Terus banyak lah disitu ditawarin main-main tawarin SMA Dulu pernah bertanggal MPLP, terus Bukit Sion, SMA Karisma Bangsa Akhirnya ngambil SMA Karisma Bangsa Itu Nah itu kalo ke UPH itu karena ada scouting nih Misalnya Coach Matt atau siapa nonton Arigi di Karisma Basal lu diajak masuk ke UPH atau gimana? Dulu tuh sebenernya waktu itu pernah main di lapangan UPH waktu SMA kelas 1 Itu udah ada acara 3X 3D Bell Ikutlah disitu Terus diajak ngobrol sama ke Andro dulunya Ntar lah masuk UPH aja gitu-gitu kan Akhirnya udah lama, udah kelas 3 akhirnya tawarin sama UPH kan Saya bilang ntar dulu gitu kan Mau cari kuliah, mau ada kuliah di luar ya Di luar cuma dapat di Taiwan Akhirnya ngambilnya Apa? Akhirnya Coba di UGAM, gak UGAM gak lolos juga Akhir-akhir ngambil UPH Oh oke jadi ceritanya panjang juga tuh ya? Iya panjang loh kalo masuk UPH Tapi kadang-kadang udah tahun ke 2 berarti? Tahun ke 2 masuknya Masuk tahun ke 3? Iya Agustus sebentar mau tahun ke 3 Oke berarti ini kan udah dilatih sama Mr. Steve Metcalf ya Udah cukup lama ya Ini sosoknya untuk Sosok Metcalf untuk Arigi tuh gimana sih? Kalo sosok dia tuh Dia ngejarin KA gitu Dia orang lain sangat disiplin Pasti ya Terus dia tuh harus tau prioritas Kalian yang mana gitu loh Oke Jadi Dia orang lain disiplin Terus Detail dia orang lain juga Gitu sih Gak terlalu deket-deket banget sama Mr. Matt Ya tapi Cukup Ya banyak belajar lah dari dia gitu loh Tahun pertama sempet bermain dengan Coke dan Christian Gunawan dan juga Rivaldo kan? Iya Nah kalo kedua pemain ini kira-kira Arigi gimana sih? Kedekatan Arigi dengan 2 pemain ini, apakah 2 pemain ini jadi role model untuk Arigi atau gimana? Kalo Kalo ya Dulu sempet tahun pertama itu main sama Coke dan Valdo kan Jadi terus Ya Lumayan sih sebenernya jadi role model gitu loh Sebenernya agak Agak beda sih Berisi main kan Kayak Coke main satu Terus Valdo main tiga Gitu loh Tapi Gimana ya Heart Kaya jiwa mereka main di lapangan itu yang perlu dicontoh Apalagi kan kita juga Ya Mr. Matt bilang Dia bilang tuh atletik perfection gitu kan Atau yang saat itu ya keluarin 100% yang ada gitu Kalo mereka kan main ya Kayak Tete tadi aja Si Valdo aja Walaupun ini cuma big game Tapi dia Serius gitu loh main aja gitu ya Gitu lah And then Lain kan dipanggil Indonesia Warriors nih Untuk Bahaya kan isinya Mungkin anak-anak yang masih di bawah 21 tahun kali ya Yang main nih tim nasionalnya Pengalaman berharga apa sih Yang Arigi dapet dari pengalaman bersama Indonesia Warriors Apalagi dilatih oleh pelatih Dari Serbia Nah itu gimana ceritanya waktu itu? Jadi Waktu dipanggil ya akhirnya tuh Masih Apa Gambling mau ikut kan Karena Ada izin kuliah gitu kan Agak susah kan kalo di UPH Apalagi saya kan Di jurusannya yang ada Praktikumnya Laboratorium Karena itu gak bisa ditinggal Kuliahnya susah ya? Iya susah Jadi Sempat bumbang Tapi akhirnya nanya Papa Papa ikut gak? Ikut aja ya udah gak apa-apa Ya mungkin kalo misalkan dipilih ya ikut Terus Enggak ya enggak Karena kemarin tuh Gak ada persiapan sama sekali Dan gak ada tau ada gitu Jadi Out of shape banget gitu loh Abis Abis Liburan Natal tuh Supaya belum latihan Jadi masih Bengkat-bengkatnya gitu Harigi bisa out of shape Harigi bisa out of shape Bisa 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 out of shape ya Waktu makan banyak liburan Apalagi kemarin Basket terus Tahun lalu Terus tiba-tiba Habis AUG juga kan Ya merah Udah Out of shape jadinya Tapi waktu itu pengalamannya Lawan tim IBL tuh gimana tuh? Lawan IBL sih Ya berharga banget sih Jadi kayak bisa Gimana sih Apalagi kita kan yang Masih umur Di bawah 21 gitu kan Masih banyak yang Masih belum bisa main IBL Apalagi dengan atmosferenya Di atmosferenya Liga basketnya Indonesia gitu loh Jadi Ya Seru aja gitu lah Apalagi Kemarinya main NESA MESM Amal Satya Wacana juga Jadi berharga banget lah Ya berharga Ya Paling berharga sama SM gitu loh Jadi kita tau Kita dimana Skill kita Masih jauh banget gitu loh Tapi nih Menurut gua Arigi sama Yuda nih Mungkin adalah Dua pemain yang paling siap sih Kalau temukan di IBL sih Tapi sekarang kita ngomongin nih Yang lagi hot banget nih Kemarin kan Sempat dipanggil Oleh Coach Cacing Untuk masuk ke seleksi ya Untuk seleksi Tim Nasional SEA Games 2019 Kaget gak sih? Wah kaget banget Kak Kenapa bisa saya gitu loh Apalagi Masih Masih banyak yang pemain-pemain HBL yang Maksudnya Yang Masih bisa dipanggil Masih bisa layak gitu loh Jadi kayak bingung aja gitu loh Kenapa bisa dipanggil Dan Apalagi saya masih masih kuliah Gitu kan Gak Ya Ya Tapi izin udah dapet dong Ijin udah dapet dong Ijin udah keseleksi dari Coach Matt Ya Lagi ngurus sih Kak Lagi Ya karena kan surat yang Apa Yang buat Tese nya belum keluar Kapan mulai ya Baru cuma pemanggilan Baru penganggilan Ya jadi belum bisa ngurus juga Ya Kemarin tuh ya kaget sempet kaget Ya tapi Dipanggil ya Bersyukur juga Alhamdulillah Jadi ya Seleksi ya Ya ngeberikan yang terbaik aja gitu loh Kalau misalkan harus tersinggir Ya gak apa-apa gitu Mungkin sih jauh gitu Mungkin ada yang lebih terbaik ya Masih jalanin aja Jadi ya udah beres Biasa Nice That's a good mindset sih Tapi untuk kesana sih Yang penting kita berusaha keras Semoga aja bisa kepilih Tapi Kalau Arigi sendiri Di IBL Ada gak sih Pemain yang Arigi nonton Jadi panutan Atau jadi role model Ada gak? Kalau dulu sih ada gak Siapa tuh? Tapi udah gak main lagi Dulu suka banget sama gue Oh Bboy dari Filipina ya Dulu waktu Apalagi pertama kali Pertama kali datang Ke Indonesia kan Wah luar biasa kan Terus kayak Size-nya juga gak terlalu tinggi Abis salif dong Terus Shoot-nya juga bagus Gitu lah kayak Yang Arigi lihat dari gamenya Bboy Apa yang Arigi paling suka dari gamenya Bboy? Tenang terus confident sih kak Apalagi dia tenang Kamu Dari band Terus dia ngubah game segalanya gitu Itu keren banget So Arigi Terima kasih banget ya Untuk intervuenya Good luck Besok mau berangkat ya ke China Ya ke Taiwan Taiwan ya 3X3 apa tuh? 3X3 ASEAN University Oke Sukses deh tapi Video ini baru naik minggu depan Tapi udah isu minggu telat nih videonya Tapi good luck besok ya Semoga sukses Guys jangan lupa untuk follow semua Arigi ya Instagram ini salah satu pemain muda Idola gue nih Dan jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching We'll see you guys next video Peace